kita lanjut di bagian selanjutnya bagian akhir yaitu tentang notasi atom notasi atom ini merupakan simbol simbol apa? simbol untuk simbol simbol untuk menunjukkan 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 partikel penyusun atom partikel penyusun penyusun atom di slide sebelumnya kita sudah bahas dalam atom itu ada ada elektron ada elektron di kulit dan ada proton proton dan neutron neutron di inti jadi ini jadi dalam notasi atom itu kita bisa tahu unsur-unsur unsur-unsur berapa jumlah elektronnya dalam atom berapa jumlah protonnya dan berapa jumlah neutronnya jadi informasi ini kita dapatkan di dalam notasi atom jadi sebelum kita bagaimana caranya menentukan jumlah elektron jumlah proton dan jumlah neutron kita harus belajar dulu bagaimana cara menuliskan notasi atom jadi notasi atom itu ada begini ya begini seperti yang di kotak ini ada X ada A yang di atas dan ada Z X itu adalah lambang suatu unsur jadi lambangnya jadi setiap unsur kan nanti beda-beda ya ada masing-masing lambangnya ya contohnya disini ya tapi di produk ada ada lambangnya misalnya atom karbon lambangnya C atom apa atom Mg lambangnya magnesium itu maksudnya lambangnya kemudian nomor atom nomor atom jadi dalam notasi atom ada informasi tentang berapa nomor atomnya jadi setiap unsur itu beda-beda nomor atomnya ya nah contohnya ini misalnya Mg nomor atomnya itu 12 ini yang di atas ujung kanan ya kalau unsur misalnya unsur kalsium nomor atomnya 20 itu yang dimaksud dengan nomor atom nah kemudian informasi selanjutnya itu adalah nomor massa atau A ini yang di atas nomor massa ini tadi yang dibawa nomor atom ya nomor massa itu kita bisa lihat juga di tabel prodik misalnya kalsium masanya 40,078 misalnya unsur apa lagi unsur karbon kita kembali masanya 12,011 jadi dalam tabel prodik ini dibawanya nama ini namanya massa atom contoh lagi misalnya oksigen atom oksigen itu masanya 15,999 tapi nanti dalam penulisan notasi atomnya kita kita bulatkan saja ya kita bulatkan saja ke atas atau nanti dibulatkan di bawah supaya mendapatkan bilangan bulat dan sederhana kita masuk ke contohnya misalnya saya suruh tuliskan tuliskan sorry tuliskan notasi notasi atom unsur unsur klorin misalnya klorin nah untuk menjawab pertanyaan ini atau untuk menulis notasi atom kita membutuhkan tabel prodik ya kita membutuhkan yang namanya tabel prodik jadi notasi atom itu sumbernya dari sini jadi tabel prodik menghasilkan notasi atom nah sekarang kita masuk tadi soalnya tadi tuliskan notasi atom unsur klorin berarti cari klorin di tabel prodik cari yang mana sih atom atom klorin itu kita cari di sini ya atom klorin itu ya ini ujungnya nomor 17 setelah kita dapatkan kita tulis apa yang dibutuhkan dalam menulis notasi pertama apa dibutuhkan adalah lambang unsur coba lihat kembali lagi tabel prodik lambangnya ini ya CL C besar L L kecil CL makanya saya tulis begini CL kemudian apalagi setelah lambang unsur apalagi diperlukan nomor atom kita cari nomor atomnya atau Z simbolnya Z nomor atom seperti tadi saya katakan nomor atom itu di atas sebelah kanan 17 jadi ini yang di atas 17 sebelah kanan saya harap lihat semua ya nomor atomnya 17 jadi tulis di atas di bawah ya karena Z nomor atom Z dibawa dia dibawa disini makanya disini 17 kayak angka indeks ya tapi dia di sebelah kiri kayak angka indeks kemudian setelah itu nomor nomor masa nomor masa nomor masa kita ke my like kita beli prodik CL nomor masanya nomor masa itu yang dibawanya nama disitu 35 45 sepulet jadi 35 saya bulatkan ke bawah karena di bawah 5 jadi disini 35 jadi jadilah notasi atom begitulah caranya kemudian misalnya contoh lagi misalnya lanjut lagi satu kali lagi unsur besi besi sorry besi tuliskan notasi unsur besi saya ulang lagi jadi kalau ada soal begitu kita kembali kita beli produk saya cari besi disini mana besi kita beli produk besi oh ini saya dapat lambangnya FE lihat disini lambangnya FE nomor atomnya 26 nomor atomnya 26 yang di atas sebelah kanan dan nomor masanya 55 845 langsung saja saya bulatkan nomor masanya jadi 56 karena di atas 5 jadi 56 56 masanya saya tulis disini jadi lambangnya tadi FE sudah itu nomor atomnya 26 26 baru nomor masanya tadi 56 saya bulatkan 55 55 sekian 55 8 sekian saya bulatkan jadi 56 jadi jadilah notasi atom FE nah selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan notasinya maka kita sudah bisa mencari berapa jumlah elektronnya jumlah elektron jumlah elektron suatu atom jumlah proton suatu atom dan jumlah neutron suatu atom hanya berdasarkan dari notasi misalnya saya kasih contoh ya CL misalnya ini CL maukah cari berapa protonnya berapa protonnya berapa elektronnya elektron dan berapa neutronnya neutron ya nah kalau mencari proton yang kita lihat adalah yang nomor atom jadi proton sama dengan nomor atom nomor atom nomor atom nah berapapun protonnya begitu begitu juga nomor atomnya berapapun nomor atomnya begitu juga protonnya jadi kita lihat atom CL itu nomor atomnya 17 otomatis pasti protonnya 17 juga jadi ada 17 proton di atom CL kemudian kalau elektron kalau elektron misalnya elektron nah karena kita lihat disini unsurnya dalam keadaan netral ya dalam keadaan netral kalau dia keadaan netral elektron berapa jumlahnya elektron begitu jumlahnya proton artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektron kalau kalau dia dengan syarat dia keadaan netral ya keadaan netral 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 jadi berapa elektronnya elektronnya juga pasti sama dengan 17 ingatnya netral artinya netral seimbang seimbang antara jumlah proton dan jumlah elektron kita ketahui sekali lagi saya ingatkan lagi proton bermuatan positif elektron bermuatan negatif jadi di dalam atom sel yang netral protonnya 17 elektronnya 17 ya nah kemudian untuk mencari neutron kalau untuk mencari neutron itu nomor masa dalam hal ini simbolnya A ingat ini di atas keterangannya simbolnya A dikurang dikurang dengan nomor atom Z simbolnya berapa normasanya di atas normasanya di atas kan normasanya 35 35 dikurang nomor atomnya berapa 17 17 35 kurang 17 berapa 18 ya 18 nah maka sudah diketahui bahwa atom sel protonnya 17 elektronnya 17 dan neutronnya 18 ya ingat itu ingat saja ini kalau neutron bisa juga atas kurang bawah istilahnya atau nomor masa kurang nomor atom nah eh saya selesaikan lagi ini ya kemudian Fe protonnya nah protonnya Fe ingat proton sama dengan nomor atom ya berarti disini kita lihat Fe nomor atomnya 26 berarti protonnya 26 saya langsung saja ya kemudian elektronnya nah ini elektronnya kita lihat atomnya dalam keadaan netral ya dalam keadaan netral berarti elektronnya juga sama dengan 26 ingat kalau dia keadaan netral berarti elektron sama dengan proton sama jumlahnya sedangkan neutron berapa neutron itu nomor masa dikurang nomor atom A kurang Z yang di atas 56 dikurang yang di bawah 26 di berapa itu 56 kurang 26 jadi 30 ya jadi pada atom besi itu terdapat proton 26 elektron 26 dan neutron 30 nah oke saya kasih lagi contoh ya 1 atau 2 mungkin misalnya tadi ini tadi ini sebelumnya contohnya unsur unsur netral ya unsur netral artinya netral sama jumlah proton dan elektron sama sekarang kalau misalnya nanti ada soal yang tidak netral misalnya contohnya contohnya yang tidak netral itu begini ya ciri-cirinya saya ambil tetap saya ambil tetap saya tetap ambil CL CL ini ya 35 35 W 17 ya tadi nah ini contohnya tidak netral kenapa tidak netral karena ada pangkat minusnya ada pangkat minus ada pangkat min ya maksudnya minus 1 ya karena min saja kalau min saja minus 1 nanti ada biasa soal itu dia tulis begini angka dulu angka dulu nah tulis biasanya 2 min ini berarti dia 2 min atau minus 2 sama maksudnya tapi kalau kalau di kimia ada angka dulu disebut baru baru mutannya ini contoh notasi yang tidak netral ini contoh notasi yang tidak netral tadi kan saya ulang lagi lihat disini tadi kan tidak ada ya netral tidak ada tidak ada disini di atasnya tidak ada disini ya kosong kosong disitu kosong disini pada saat ini dia ada ada tanda min min disitu kalau bikin tidak netral ya ini cara carinya ya pasti berbeda pasti berbeda hasilnya nah saya mau cari protonnya dulu berapa protonnya kalau protonnya tetap ya tetap kita lihat di bawah berapapun nomor atomnya begitu juga protonnya itu tidak bisa berubah jadi 17 ya tetap 17 nah sekarang kalau netral tetap juga tetap sama dengan pada saat kondisi netral sama ya tetap nomor masa kurang nomor masa dikurang nomor atom atau atas dikurang di bawah berarti ini 35 dikurang 17 berarti dia 18 netronnya tetap sama sama dengan pada saat dia netral nah kalau dia tidak netral yang berbeda adalah jumlah elektronnya jadi disini kalau dia tidak netral pasti pasti elektron tidak sama dengan proton ya tidak sama beda tadi saya lihat disini waktu saya lihat disini waktu dia netral sama ya proton elektron sama dengan jumlah proton selalu begitu kalau dia netral ciri-cirinya tidak ada disini minus atau plus nanti disini di atasnya kalau ini contoh yang berikutnya karena ada minusnya berarti dia tidak netral nah apa makna dari minus ini apa makna dari minus ini kalau dia min maksudnya itu dia dia kekurangan elektron dia kekurangan kekurangan elektron dia kekurangan elektron atau bahasa lainnya dia membutuhkan elektron nah dia membutuhkan membutuhkan elektron atau bahasa lainnya juga dia menerima elektron sama ya dia menerima elektron dari luar ya dia menerima elektron sama maksudnya ya dia kekurangan elektron dia membutuhkan elektron dia menerima dia menerima elektron nah itu maksudnya min tanda min ya tanda min yang simbolnya ini yang begini di pangkatnya di atasnya kalau dalam matematika tapi ini bukan pangkat ya karena ini kita kita belajar kita belajar kimia nah kita lihat kita lihat dulu nah simbol CL ini ada ada minnya ya berarti dia pasti membutuhkan elektron berarti dia pasti kekurangan elektron berarti dia pasti menerima elektron nah itu sama ya sama maksudnya nah berapa yang berapa yang dibutuhkan elektron ini CL atau berapa yang dia dia mau terima atau berapa kekurangannya ini ini CL elektronnya nah kalau dia min min 1 begini 1 j minus ini berarti dia hanya butuh 1 elektron kalau dia 2 min berarti dia menerima 2 elektron nah karena dicontoh dia min 1 berarti dia menerima 1 elektron berarti kalau dia menerima elektron berarti dia bertambah elektronnya nah jadi yang tadinya elektronnya pada saat dia netral 17 karena dia tidak netral nih ada min 1 berarti dia bertambah 1 elektronnya dia menerima 1 nah 17 tambah 1 jadi 18 elektron 18 elektron nah jadi beda ya sekali lagi pada saat dia netral berbeda apanya yang beda elektronnya kalau dia netral elektron sama dengan proton nah berapapun protonnya begitu juga elektronnya kalau dia netral sedangkan kalau dia tidak netral seperti begini min 1 misalnya pasti elektron tidak sama dengan proton nah dia bertambah 1 yang tadinya awalnya pada saat dia netral 17 karena dia min 1 disini berarti dia menerima elektron 1 jadi 18 elektronnya nah begitu contohnya saya sampel lagi satu kali lagi misalnya Fe ya Fe Fe 2 plus kayak tadi ya berapa tadi itu Fe 5626 oke 56 56 26 nah kita mau cari berapa protonnya berapa elektronnya berapa neutronnya oke nah sama ya tadi contohnya tadi di awal ini Fe dalam kira netral tidak ada disini ya tidak ada 0 ya 0 tidak ada plus atau tidak ada pun minus nah sekarang ini contohnya ada plus apa maksudnya plus apa maksudnya plus tanda plus nah simbolnya plus dia maksudnya adalah dia dia melepas elektron dia melepaskan elektron itu maksudnya dia atau bahasa lainnya dia dia kelebihan elektron dia kelebihan makanya dia harus dia lepas dia kelebihan lebih ki tanda plus ini berarti dia lebih lebih ki lebih kelebihan elektron nah itu bahasa lainnya ya bisa di perumpamannya jadi kalau flash dia melepas elektron nah oke kita cari dulu protonnya nah ingat bagaimanapun keadaannya sekali lagi mau keadaan netral mau keadaan tidak netral berapa pun atomnya begitu juga protonnya jadi tetap 26 sama juga begitu pun juga neutron baik itu dalam keadaan netral maupun tidak netral tetap atas kurang bawah atau nomor nomor masa dikurang nomor atom A kurang Z jadi 56 kurang 26 sama dengan 30 tetap sama ya proton dengan neutron baik itu keadaan netral maupun tidak netral sama sama jumlahnya ya coba lihat disini sama ya disini protonnya 26 disini neutronnya 30 sama juga pada saat keadaan netral maupun tidak netral nah ya sekali lagi saya katakan keadaan tidak netral itu yang berbeda hanyalah elektronnya jika dibandingkan keadaan netral dengan keadaan tidak netral nah berarti sekali lagi disini kondisinya elektron tidak sama dengan proton nah kita lihat kondisinya bagaimana yang jelas kondisi awalnya dia tetap elektron yang 26 nah karena kita lihat disini kondisinya tidak netral nah disini 2 plus ingat plus berarti dia lebih berarti kalau dia lebih mau melepaskan mau melepaskan elektron nah disini mau melepaskan 2 2 plus berarti dia mau melepaskan 2 elektron berarti dia pasti kekurangan 2 elektron karena dia lepas nah berarti sisanya 24 elektron nah beda kan silahkan lihat pada saat keadaan netral mana itu keadaan netral elektronnya 26 keadaan netral sama dengan proton nah pada saat keadaan tidak netral protonnya 26 sedangkan elektronnya 24 jadi dalam mengerjakan soal notasi atom harap adik-adik sekalian diperhatikan betul itu apakah dia netral atau tidak netral ya mungkin sampai disini dulu untuk notasi atom di video di video lainnya nanti ada contoh soal ya contoh soal yang sering muncul apakah di Ujian Nasional atau di SB tentang notasi atom notasi atom saja dulu silahkan kalau ada soal yang mau ditanyakan tentang notasi atom bisa di komen dibawa nanti kalau memang style-style soalnya atau model soalnya lain bisa dibuatkan video khusus untuk cara menjawab soal soal tersebut ya silahkan ditanyakan yang masih bingung tidak apa-apa silahkan di komen di WA ada di deskripsi dan jangan lupa subscribe nah silahkan ke video selanjutnya part 3 tentang 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 isotope isotone isobar dan iso elektron ya Assalamualaikum sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sub indo by broth3rmax